selamat menikmati tapi nggak tahu dari biji ini bagus apakah bagus apa enggak kemudian juga biasanya kalau biji berubah kita lihat ini iya Pak kayaknya harus harus ini sudah dua pisau masih belum bisa nah ternyata nah ini pakai candung ya apa di sini aja nggak apa-apa Pak disini sini aja kalau enggak ya ini Pak tadi jadi grogi gara-gara dapat dedeng iya heran saya biasanya enggak begini kawan lama-lama nggak ketemu siap-siap siap kita coba ini kita lihat tuh kita buka bismillahirrahmanirrahim dan ini ada satu keesmewaan dari durian saya itu di dalam durian ada semacam buah durian lagi nah ini ini nih ini adalah sesuatu yang sangat langka ini karena di dalam durian ada durian lagi nah durian di dalam durian Iya di dalam durian tapi bukan durian di dalam durian tapi di dalam durian di dalam durian nah ini dan ini selalu di tengahnya ada dan ini sangat luar biasa ini nah kita persiap persilahkan Pak Dedeng dulu ya ya Pak Dedeng silahkan Pak ini ya ya ambil aja Pak dicoba ya tapi memang ini masih semogol kayaknya tapi saya udah lembut ya coba deh rasanya gimana Pak Dedeng udah mulai manis Pak dan saya mau ngasihkan ke Pak Haji Ahmad Nah ini Pak Haji silahkan bismillahirrahmanirrahim ini nanti kalau ini bisa menjadi paritas baru ini siap-siap nanti kita namanya sama-sama di kebun dikasih nama-sama ya Oke tapi dirasain dulu coba leget-leget gitu ya manisnya ada ada apa ya kalau udah mateng bener ini Oh bisa dicubit juga ya dagingnya ini kita bisa ambil ini mantap ini hai 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 nah ini ini coba Mas kita akan buka lagi nih ke mana ya kita yang ini nggak apa-apa padahal disitu aja tadi ada sih nah ini kita akan buka dulu Oh ini ini masai sini masak nih oh 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 luar biasa nih coba kita lihat wih udah empuk Pak tapi memang ini sebenarnya sekitar satu atau dua malam lagi Pak dan kita akan coba ini ambil yang ini tuh dagingnya tuh luar biasa tuh daging tuh tuh mantap tuh daging tuh tuh nih dagingnya nih tuh luar biasa tuh tebel dan yang ini coba kita coba deh ini lembut manis lunak kalau kata Pak Edi kemarin ini semuti kata Pak Budi Pak Budi mohon maaf ini saya duluan sama Pak Ahmadi dan ini juga ada Pak Dede nih Pak Bode ini mantap coba-coba di lembut Pak cep Oke tuh review rbb-bidanya eh eh berdaging meskipun ini bijinya lebih besar agak besar ya tapi berdaging ini kalau dua hari lagi wah ini terasa sekali semutinya bisa meleleh di dalam mulut Oh iya makanya susah wak belum tua udah ya